Dari lanjutan persidangan kasus Hambalang di Tipikor, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Deddy Kusdinar mengaku pernah mengantarkan kardus berisi uang ke kediaman Andi Sulkanen Malarangeng atau yang akrab di Sapa Chol. Uang tersebut disimpan dalam lima buah kardus dan diantarkan sendiri oleh Deddy Kusdinar ke rumah Chol Malarangeng. Keterlibatan Andi Sulkanen Malarangeng atau yang akrab di Sapa Chol dalam kasus megaproyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Kian Gamlang. Chol Malarangeng ini disebut Deddy Kusdinar pernah meminta uang komitmen fee kepada mantan sekretaris Kemenpora, Wafid Muharam, sebesar 5.500 dolar AS atau sebesar 5 miliar lebih. Dalam persidangan Deddy Kusdinar terang-terangan mengungkapkan kiprah Chol yang memanfaatkan jabatan sang kakak Andi Malarangeng untuk mereguk nikmat di proyek Hambalang. Deddy mengatakan Chol pernah mengutarakan hasrat pada Wafid Muharam untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut. Wafid pun menyampaikan permintaan Chol pada Deddy dan Deddy langsung mengeksekusi permintaan tersebut dengan mengawal sekitar 4 kardus yang diduga berisi uang kekediaman Chol. Memang ada permintaan dari, saya mendengar, ada permintaan dari Pak Chol, selaku adiknya. Terus? Lalu oleh Pak Wafid akan... Permintaannya gimana, permintanya? Yang sudah dengar permintaannya gimana? Ya, pada saat itu bahwa kakak saya sudah jadi Menteri satu tahun seperti ini-ini saja. Itu katanya dia ya? Ya, yang diterjemahkan oleh Saudara Wafid adalah permintaan. Permintaan, ya. Karena saya tanyakan kepada Pak Wafid. Lalu waktu itu ketika ada sudah siap, dia telepon kepada saya bahwa tolong diantarkan, panggilnya Kang, Kang tolong ini dikawal sampai kepada yang bersangkutan. Itu apa yang dikawal itu? Kardus. Itu kardus itu dari siapa? Dari stafnya Saudara Wafid. Dalam persidangan sebelumnya, Chol Malarangeng membantah pernah menerima komitmen fee dari total proyek Hambalang. Namun Chol menerima bungkusan uang senilai 5.500 dolar Amerika. Dalam pasus Hambalang, selain Dedi, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lain, yaitu Mantar Menpora Andi Malarangeng, Petinggi PT Adikarya Teku Bagus Muhammad Nur, dan Direktur Utama PT Dutasari Cita Laras, Mahfud Suroso. Terima kasih. Terima kasih.